Selamat pagi, Oma-Opa, anggota maupun simpatisan Komisi Usia Lanjut Gracia GKI Karangsaro, Semarang. Kita patut bersyukur kepada Tuhan, karena hari ini kita akan kembali disegarkan dengan firman Tuhan. Firman yang akan membuat kita semakin teguh di dalam mengikut Dia. Firman yang akan menuntun kita menjalani hari-hari yang masih Tuhan berikan kepada kita. Mari bersama kita memuji Tuhan, kita pujikan Yesus segala galanya. Hari dialah penopang yang beku. Bila ku susah bergesa, aku pergi kepadanya. Yesus segala galanya, karena Dia adalah kawan kita yang abadi. Yesus segala galanya, kawanku abadi. Setiap datang padanya, berkatnya diberi. Surya dan hujan berselam, hasil tanaman dan kembang. Semuanya karunia sopatku. Mari bersama kita berdoa. Bapak di surga kami bersyukur hari ini kami boleh kembali bersekutu di dalam acara renungan Komisi Usia Lanjut Gracia. Dan jika lu sebentar lagi kami akan membaca serta merenungkan firmanmu, kiranya Tuhan berkati kami agar kami beroleh ketenangan hati, kejernihan pikiran. Kami boleh membaca merenungkan firmanmu dengan baik sehingga kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah kami ya Bapak anak-anakmu yang rindu mendengarkan suara Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kembali kita akan pujikan. Yesus segala galanya. Kita pujikan baiknya yang ketiga dan keempat. Yesus segala galanya. Dia setia kepadaku. Aku tidak akan menyangkalnya. Karena dia adalah teman setiaku. Kristus yang sudah setia. Mendampingi kita, menuntun kita. Maka kita pun membalasnya dengan setia kepadanya. Mengikut dia sampai pada akhirnya Tuhan memanggil. Yesus segala galanya. Yesus segala galanya setia padaku. Tak akan ku menyangkalnya. Tak akan ku menyangkalnya. Ia tetap. Ia tetap kawan erat. Sobatku. Yesus adalah teman kita terdekat. Padanya aku berserah. Padanya aku berserah sekarang dan tetap. Hidupku indah mulia bersamanya bahagia. Hidup kekau. Hidup kekau karena kekau sobatku. Tidak. 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 Takjub pada Yesus. Tidak. Bacaan kita terambil dari Injil Markus pasal pertama ayat 21-28. Injil Markus pasal pertama ayat 21-28 saya akan bacakan bagi oma opa, bapak ibu, saudara sekalian. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak. Apa urusanmu dengan kami? Hai Yesus orang Nasaret. Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau yang kudus dari Allah. Tetapi Yesus menghardiknya katanya. Dia, keluarlah daripadanya. Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu dan sambil menjerit dengan suara nyaring ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub. Sehingga mereka memperbincangkannya katanya. Apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan berusaha untuk melakukannya. Oma-opa yang terkasih di dalam Tuhan. Salah satu buku yang saya sukai ketika saya masih SD adalah buku Atlas. Kita ketahui bersama buku Atlas adalah buku yang berisi peta. Mengapa saya suka? Karena di dalamnya banyak gambar-gambar. Baik itu gambar peta maupun gambar-gambar yang lain. Pengetahuan-pengetahuan umum. Nah di dalam buku Atlas ini ada satu bagian yang saya sangat sukai dan saya sering lihat saya buka berulang-ulang. Bagian apa itu? Yaitu bagian yang berisi tujuh keajaiban dunia. Pada waktu itu daftar tujuh keajaiban dunia adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menara Pisa di Italia. Lalu yang kedua adalah Taj Mahal di India. Lalu ada piramida di Mesir. Ada menara Eiffel di Perancis. Ada kolosium di Roma, Itali. Dan ada tembok besar Cina. Kalau sekarang daftar tujuh keajaiban dunia sudah berubah. Berdasarkan tingkat kepopuleran dan pilihan dari pemirsa. Nah pada waktu itu tujuh keajaiban dunia adalah seperti gambar di samping saya ini. Mari kita lihat bersama-sama mengapa tujuh tempat, tujuh bangunan ini dikatakan sebagai sesuatu yang ajaib. Keajaiban dunia. Yang pertama adalah piramida di Mesir. Orang mengatakan piramida sebagai salah satu tujuh keajaiban dunia. Karena bangunan ini begitu tinggi, begitu besar. Dan masih kokoh, kuat sampai saat ini. Padahal dibangun ribuan tahun yang lalu. Bangunan ini disebut ajaib. Karena dengan teknologi sederhana yang ada pada waktu itu. Manusia pada zaman itu sudah dapat membuat bangunan yang begitu megah. Begitu besar. Begitu mengagumkan. Dan awet. Tahan lama. Hingga dapat dinikmati oleh orang-orang modern saat ini. Yang kedua. Tembok besar Cina. Tembok besar Cina dikatakan sebagai salah satu tujuh keajaiban dunia. Karena begitu panjang. Tembok ini dibangun dengan begitu panjang. Di atas perbukitan, gunung. Di medan-medan yang sulit. Dan sampai saat ini masih bertahan. Masih bisa dinikmati. Masih bisa dikunjungi. Bahkan konon katanya. Tembok besar Cina ini adalah salah satu bangunan. Yang dapat dilihat oleh para astronot ketika mereka berada di bulan. Jadi para astronot ini dikatakan bisa melihat tembok besar Cina dari bulan. Di bumi terlihat ada bangunan seperti sabuk. Yaitu tembok besar Cina. Itu konon katanya. Selanjutnya adalah Taj Mahal di India. Bangunan yang begitu indah ini. Begitu menawan ini dikatakan sebagai keajaiban dunia. Karena memiliki nilai seni yang begitu tinggi. Bapak Ibu sudah terkasih di dalam Tuhan. Barang siapa pernah pergi ke Taj Mahal. Maka akan berdecak kagum. Akan takjub. Dengan keindahan arsitektur Taj Mahal di India. Lalu yang selanjutnya yang dekat dengan kita. Yaitu Candi Borobudur. Dikatakan sebagai salah satu keajaiban dunia. Karena Candi Borobudur dibangun hanya dari tumpukan-tumpukan batu. Tanpa semen perekat. Tanpa bahan perekat apapun. Hanya menggunakan teknik penguncian satu batu dengan batu yang lain. Lalu tumpukan batu itu tidak hanya dibiarkan begitu saja. Tetapi ternyata diukir, dipahat. Dengan pahatan-pahatan yang begitu detil dan indah. Setiap orang yang datang mengunjunginya takjub. Dan karena itu dikatakan sebagai salah satu keajaiban dunia. Selanjutnya adalah menara condong atau menara miring di Pisa, Italia. Menara ini sebetulnya tidak jauh beda dengan menara-menara yang lain. Tetapi yang membuatnya masuk dalam tujuh keajaiban dunia saat itu adalah posisinya yang tidak tegak tetapi miring. Dan kemiringan itu dikarenakan karena kesalahan perhitungan konstruksi tanah yang menjadi dasar dari menara itu. Dan ketika menara itu dibangun dan kemudian miring, pembangunannya tetap dilanjutkan. Maka jika bapak ibu, oma-opa lihat, badan menara itu miring tetapi puncak menaranya tetap tegak lurus. Dan ketika menara itu dibiarkan miring menjadi keunikan tersendiri, menara itu tidak roboh walaupun miring. Dan oleh sebab itu dikatakan sebagai salah satu tujuh keajaiban dunia pada saat itu. Lalu ada juga polusium di kota Roma, Italia. Dikatakan sebagai salah satu tujuh keajaiban dunia karena kemegahannya dan dapat bertahan ribuan tahun. Walaupun melewati gempuran zaman, tidak rusak, tidak hancur lubur tetapi masih tetap kokoh, bertahan. Dan yang terakhir adalah menara Evel di Prairis Perancis. Orang mengagumi keindahan arsitektur menara yang dibuat dengan bahan logam ini dan dapat bertahan sampai saat ini. Nah bapak ibu sudah terkasih di dalam Tuhan, kekaguman orang akan bangunan-bangunan yang dilihat. Itu kemudian membuat orang yang mengunjunginya menceritakan pengalamannya, kekagumannya kepada orang lain. Ketika seseorang berkunjung ke Candi Borobudur, kemudian dia kagum melihat betapa megahnya, betapa indahnya Candi Borobudur itu. Maka sepulang dari Candi Borobudur dia akan bercerita kepada orang-orang di sekitarnya. Bahwa Candi Borobudur itu adalah sebuah bangunan yang megah, bangunan yang indah, bangunan yang menakjubkan. Nah pengalaman serupa juga pernah saya alami. Saya suka berkeliling pergi ke Candi-Candi, mengunjungi situs-situs urbakala berupa Candi. Waktu itu saya diajak oleh salah seorang saudara yang bertempat tinggal di Mojokerto mengunjungi sebuah kecamatan bernama Trowulan. Dan di Trowulan itu rupanya ada banyak sekali Candi peninggalan Kerajaan Majapahit. Saya pun takjub, kagum dengan bangunan-bangunan Candi peninggalan Majapahit. Karena apa? Karena berbeda dengan Candi-Candi yang saya lihat di Jawa Tengah. Candi di Jawa Tengah terbuat dari batu andesit, batu hitam, batu kali. Tetapi Candi-Candi di Jawa Timur sebagian besar terbuat dari batu bata merah yang akan terlihat sangat cantik ketika diterpas sinar matahari. Maka ketika saya berada di sana, saya menikmati bangunan-bangunan Candi itu. Ada Candi Berahu, ada Candi Gapura Feringin Lawang yang begitu megah dan besar. Ada juga Candi Bajang Ratu yang begitu cantik anggun. Nah Bapak Ibu, setelah saya melihat Candi-Candi itu, saya pulang ke Semarang. Maka saya menceritakan Candi-Candi itu kepada keluarga. Sampai-sampai keluarga saya bertanya, ada fotonya, seperti apa bangunan-bangunan Candi itu? Kamu kok promosinya begitu luar biasa? Setelah itu, saya kembali ingin mengunjungi kembali bangunan-bangunan Candi di Jawa Timur itu. Karena kembali ingin menikmati indahnya bangunan itu secara langsung. Dan ketika ada kesempatan pelayanan ke daerah Jawa Timur, ke daerah Jombang, maka saya pun menyempatkan diri untuk kembali mengunjungi Candi-Candi itu. Menikmati udara segar, menikmati arsitektur Candi yang indah. Dan saya pun mengajak beberapa orang untuk ikut bersama dengan saya menikmati akan Candi-Candi yang ada di Jawa Timur itu. Saya datang ke Candi itu, menikmati kagum dengan keindahannya. Tidak berhenti sampai di situ, tapi ternyata saya juga menceritakan akan keindahan, kekaguman saya itu kepada orang lain. Sehingga orang lain pun juga mau ikut melihat penasaran, ingin ikut melihat seperti apa indahnya Candi di Jawa Timur. Candi-Candi peninggalan Kerajaan Majapahit itu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketika banyak orang yang berada di dalam rumah ibadah, melihat Yesus mengajar di rumah ibadah, dan kemudian melihat bagaimana Yesus mengusir roh jahat dari dalam diri seseorang, maka banyak orang yang melihat karya Yesus itu takjub. Mereka heran. Mereka melihat bahwa cara Tuhan Yesus dalam mengajar itu berbeda dengan ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ketika Tuhan Yesus membacakan kitab Taurat, ketika ia menjelaskannya, ketika dia mengajarkannya, orang-orang yang mendengarkannya dan melihatnya takjub. Heran. Mengapa? Karena dikatakan Tuhan Yesus mengajar dengan wibawa. Berbeda dengan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Apa yang dimaksud dengan Tuhan Yesus mengajar dengan wibawa, sehingga orang-orang yang mendengarkannya dan melihatnya menjadi takjub dan kagum? Yang dimaksud adalah, apa yang dikatakan Tuhan Yesus, apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, itu sesuai dengan apa yang sehari-hari Tuhan Yesus lakukan, Tuhan Yesus tunjukkan. Kemungkinan besar ahli-ahli Taurat dan orang Farisi itu memang menguasai tentang kitab suci. Pandai dalam mengajarkannya, pandai dalam menafsirkannya. Tetapi mereka tidak pandai atau tidak mau, tidak mau berproses, tidak mau berusaha untuk mempraktekannya di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga ketika para ahli Taurat dan orang Farisi mengajarkan firman Tuhan itu, orang yang melihat, tidak melihatnya sebagai sebuah pengajaran yang hidup. Tetapi hanya sebagai sebuah retorika, pidato belaka. Terlebih lagi ketika saat itu Tuhan Yesus menghardik roh jahat, yang ada di dalam diri salah seorang yang hadir di situ. Dan roh itu pun taat, kemudian meninggalkan orang itu. Ini merupakan satu peristiwa yang luar biasa, yang membuat orang-orang yang melihat akan peristiwa itu semakin kagum, semakin takjub dengan sosok Yesus. Yesus tidak hanya mengajar dengan wibawa, tapi juga Yesus ternyata punya puasa. Inilah yang membuat banyak orang menjadi takjub kepada Tuhan Yesus. Bapak ibu, saudara sekalian, oma opa, orang-orang yang melihat akan Tuhan Yesus mengajar, dan mengusir setan dari dalam diri orang yang hadir di situ, hanya berjumpa dengan Yesus pada saat itu, pada saat jam ibadah itu. Kita sebagai anak-anak Tuhan, mungkin ada yang sudah mengikut Tuhan Yesus, membaca Alkitab, membaca kisah-kisah karya Tuhan Yesus sejak dari kecil. Ada juga yang menjadi orang Kristen baru ketika dewasa. Ada juga yang menjadi orang Kristen mungkin baru-baru ini saja dalam masa lansia. Tetapi tentunya kesempatan kita untuk membaca akan karya Tuhan Yesus, melihat akan ucapan-ucapan Tuhan Yesus yang tertulis di dalam Alkitab, lebih banyak daripada kesempatan orang-orang yang baru saat itu mendengar dan melihat pengajaran Yesus. Mereka mendengar dan melihat Tuhan Yesus mengajar mungkin hanya dalam hitungan jam. Tetapi kita yang sudah lama mengikut Tuhan Yesus, sudah lama menyatakan diri sebagai pengikut-pengikut Kristus, tentunya sudah lebih lama melihat karya-karya Tuhan Yesus yang diceritakan dalam Alkitab. Apakah kita takjub pada Kristus? Pak, bagaimana caranya mengukur bahwa kita ini takjub atau tidak kepada Tuhan Yesus? Caranya ada satu cara, yaitu ketika kita mengabarkan Tuhan Yesus kepada orang lain, menceritakan tentang karya-karya Tuhan Yesus kepada orang lain, entah itu kepada saudara, kepada tetangga, kepada orang-orang di sekitar kita. Itu adalah bukti ketakjuban kita kepada Tuhan Yesus. Seperti ketika saya berkunjung ke candi yang begitu indah, saya takjub terhadap bangunan-bangunan candi itu dan kemudian menceritakannya kepada saudara-saudara saya, orang-orang di sekitar saya, sampai orang-orang di sekitar saya yang mendengar cerita saya itu ingin ikut lihat, datang, menikmati keindahan candi itu di lain waktu. Nah bagaimana dengan kita selama ini ketika mengikut Tuhan Yesus? Sudahkah kita takjub kepada Tuhan? Ataukah sebetulnya kita hanya menikmati akan karya Tuhan Yesus untuk diri kita sendiri? Kita membaca Alkitab, melihat bagaimana Tuhan Yesus mengajar dengan kuasa, bagaimana Tuhan Yesus sanggup melakukan berbagai mujizat. Itu semua hanya kita nikmati sendiri. Itu bukan ketakjuban. Ketakjuban adalah ketika kita takjub kepada Tuhan Yesus, melihat Tuhan Yesus memiliki kuasa yang begitu besar, melihat bagaimana Tuhan Yesus mengajar ajaran-ajarannya luar biasa, dan kemudian kita membagikan ajaran itu kepada orang lain, sehingga orang lain pun menjadi tertarik untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus, untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Itulah ketakjuban kepada Tuhan Yesus. Ketakjuban kepada Tuhan Yesus tidak hanya sekedar menikmati akan apa yang kita baca tentang Tuhan Yesus, kuasa Tuhan Yesus, keajaiban-keajaiban Tuhan Yesus, dinikmati sendiri, disimpan dalam hati. Bukan. Ketakjuban kepada Tuhan Yesus adalah ketika kita juga menceritakannya kepada orang lain, sehingga banyak orang pun ingin mengenal Yesus, ingin percaya Yesus. Nah, orang-orang yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam masa pandemi ini, kita tidak memiliki keleluasaan dalam beraktivitas. Yang biasanya hobi jalan-jalan, sekarang jalan-jalan hanya di sekitar rumah. Pergi ke pasar saja jarang-jarang. Kalau mau berinteraksi dengan tetangga, paling hanya dengan tetangga dekat. Nah, apa yang kita perbincangkan ketika kita berinteraksi dengan tetangga-tetangga dekat kita? Kebanyakan orang di dalam masa pandemi ini, ketika berinteraksi dengan orang lain, yang dibicarakan adalah menggosipkan orang lain. Oh, si itu ya, sudah kena Corona. Sekarang sedang ada di rumah sakit, keluarganya diungsikan. Berhenti sampai menggunjingkan saja. Tidak sampai mendoakan, mendukung, memberikan semangat melalui HP atau melalui media sosial. Nah, Bapak-Ibu, Oma-Opa, sudah terkasih di dalam Tuhan. Ketika kita berinteraksi dengan orang-orang di dekat kita, mari kita ganti topik pembicaraannya. Kita warnai dengan memberitakan tentang karya ajaib Tuhan Yesus. Bapak-Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan sebuah WA, berisi video singkat. Kesaksian tentang bagaimana seseorang yang terpapar akan virus Corona, dan kemudian bagaimana dia menjalani hari-hari pemulihan itu bersama dengan Tuhan. Tidak mudah, sulit mengalami stres, tetapi dengan berserah penuh kepada Tuhan, mengisi hari-hari pemulihan itu dengan nyanyian, puji-pujian kepada Tuhan dan pembacaan firman Tuhan, maka dia beroleh sukacita dan pengharapan, mampu melewati masa-masa kritis, dan kemudian mendapatkan pemulihan dari Tuhan. Cerita-cerita semacam inilah karya-karya ajaib dari Tuhan Yesus dalam mendampingi kita anak-anaknya, melindungi kita anak-anaknya. Inilah yang kita ceritakan, yang kita beritakan kepada banyak orang. Sehingga banyak orang kemudian takjub mendengar cerita kita, dan kemudian takjub juga melihat sosok Tuhan Yesus, dan ingin mengenal Tuhan Yesus dengan lebih dalam. Takjub pada Tuhan Yesus adalah mengagumi segala karya dan sabdanya, baik yang tertulis di dalam Alkitab, maupun yang sudah kita alami dalam hidup sehari-hari. Lalu yang kedua, takjub kepada Tuhan Yesus berarti percaya, bahwa apa yang tertulis di dalam Alkitab itu benar. Dan yang ketiga, yang terakhir, apa yang kita percayai itu tidak kita simpan dalam hati diri kita sendiri, tetapi kita saksikan kepada orang lain. Kita ceritakan kepada orang lain. Sehingga banyak orang yang ingin mengenal dengan lebih dekat siapakah sosok Tuhan Yesus itu. Mari kita berdoa. Bapak di surga kami bersyukur hari ini kami boleh belajar dari firmanmu yang mengingatkan kami bahwa ketakjuban kami akan segala karyamu, baik itu yang ada di dalam Alkitab, yang tertulis di Alkitab maupun yang sudah kami alami. Tidak berhenti untuk kami nikmati sendiri, tetapi kami kau berikan keberanian untuk mempersaksikannya, menceritakannya kepada orang lain. sehingga banyak orang yang ingin dekat mengenal Kristus. Dan pada akhirnya mereka boleh mengakui bahwa Kristus adalah juru selamat pribadi mereka. Mampukan kami ya Bapak untuk mewujudkan ketakjuban kami kepada Kristus dengan mempersaksikannya kepada orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari bersama kita responi firman Tuhan dengan pujian. Kusuka menuturkan. Kita beritakan cerita tentang Tuhan Yesus dan cinta kasihnya kepada orang lain. Kusuka menuturkan. Kusuka menuturkan. Kusuka menuturkan. Cerita mulia. Cerita Tuhan Yesus dan cinta kasihnya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rintu melipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia, setiap ku ulangi bertambah manisnya. Ku suka menuturkan sabdanya yang besar, dan yang belum percaya supaya mendengar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Marilah kita arahkan hati kepada Tuhan, kita mohon berkatnya. Berkat dari Allah Bapak kita, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dan pertolongan dari roh kudus, kiranya menyertai kita, mengisi kehidupan kita, sehingga kita boleh menyatakan ketakjuban kita akan Kristus, mewujudkannya dengan bersaksi kepada banyak orang. Mulai dari hari ini sampai Maranatha, ketika Tuhan Yesus datang, menjemput kita. Hosiana. Amin. Bapak, terima kasih. Bapak, terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan yang akan mendatang. Shalom, Oma dan Opa, Bapak Ibu Saudara. Saya, Kesya Graselia Yusua, mewakili pengurus Komisi Usia Lanjut Grasia GKI Karang Saru Semarang, mengucapkan selamat ulang tahun bagi para Oma anggota dari Komisi Usia Lanjut Grasia GKI Karang Saru Semarang, yang berulang tahun pada bulan Maret 2021. Kiranya, semakin bertambah usia, membuat kita semakin takut akan Tuhan dan memiliki iman yang semakin dewasa di dalam Kristus. Satu kebenaran firma Tuhan dari Masmur 147, ayat 11. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Selamat ulang tahun bagi Ibu Lydia Tan Lian Hua di Pederesan pada 3 Maret, Ibu Ruth Nyong di Pucang Jajar pada 5 Maret, Ibu Lilis di Trambuli pada 10 Maret, dan Ibu Mariani di Pelamongan Indah pada 17 Maret, Ibu Kirin di Pelamongan Indah pada 19 Maret, Ibu Sarah Mulyati di Gendong Utara pada 21 Maret, Ibu Tan Xiong Nyo di Pasir Mas pada 24 Maret, dan Ibu Kim Yanti di Lampir Tengah pada 29 Maret. Kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati kehidupan kita.